Intro Sebenernya ini lucu juga ya Gua baru menyadari sebenernya pas launching album gua ini Ini tepat bertepatan dengan karir gua di DJ 20 tahun Tepat tahun 2014 Karena gua tuh tahun 94 Mulai karir gua dan gua mulai belajar nge-DJ tuh tahun 94 Pas gua lagi produce jalan 3 bulan gitu di Bali Temen gua ngingetin gitu Gua nyadar ga sih ini tahun 2014 pas banget Ternyata lu 20 tahun karir lu nge-DJ lu Iya juga ya Wah berarti momen yang pas Gua tertarik nge-DJ tuh waktu gua SD ya tepat nih Waktu SD gua dulu anak skate Di Bandung tuh udah ada namanya lipstick disco skate gitu Jadi sepatu roda 4 waktu dulu Bukan rollerblade ya Masih yang roda 4 gitu dulu Jadi gua juara nomor 1 di Bandung Yang ada kayak gitulah gua bisa pola kebalik gitu Gua juara 1 di Bandung Dan di lipstick disco skate itu ada DJnya waktu itu Nah gua pertama kali ngeliat dia kayak Masih buahin lagunya Madonna, Michael Jackson, George Michael gitu Terus kayak Depeach Mode gitu Terus gua bilang Ini apaan sih gitu Dia kan pake piringan hitam gitu Terus gua kayak penasaran gitu Gua datang ke DJ bootnya gitu Gua ngeliatin gitu Terus dia kayak main gitu Gua ingat banget orangnya gondrong-gondrong lupus gitu deh DJnya gitu Terus tiba-tiba Gua pertama kali dimarahin sama DJ ya sama DJ Karena gua gak tau kan kelas itu muter kan Gak apa sih Gua pegang 4 Akhirnya dimarahin gua dimarahin Akhirnya gua kenalan gitu Terus gua bilang gua tertarik banget tuh Gua kelas 4 SD Gua bilang tertarik banget dong mas Masih mau jadi DJ gitu Ya boleh aja selalu punya alatnya Dibilang sama lu punya Ya lu beli piringan hitam Dan ini di Jakarta Di Bandung waktu itu Pastinya juga gak ada yang jual Jadi emang harus pesen kayak luar negeri Wah ribet deh Akhirnya Melewati masa itu Gua jadi anak metal dulu Itu gua dulu Gua 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 gitaris juga gitu Gua punya main-main metal dulu Terus Akhirnya pas gua Dari Bandung pindah ke Jakarta Disitulah gua baru kenal Balik lagi ke dunia DJ Ternyata kelas gua Itu Beberapa DJ juga gitu Salah satunya ada DJ Riri Terus Sama 1 SMA juga gitu Terus Ada Banyak sih Ada Hogi Ada Anton Terus Jadi kayak Ah Hogi tepatnya gitu Jadi akhirnya gua pas ngeliat mereka gitu Gua mencoba untuk Belajar gitu Gua bilang Wah tarik juga kayaknya Karena gua pas ngeliat DJ itu gak Dulu kan gua sebagai anak band Gua Apa namanya Nyela gitu Kayaknya maksud gua DJ apaan sih musiknya cuman Tuts 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 Kayak beat diulang gitu Skillnya gimana gitu Tentara kalo dulu gua main gitar Kayak wow Gitar gitu kayak Wow ini baru laki gitu Tapi pas gua ngeliat ternyata Pas gua bener-bener Nyoba gitu Belajar gak segampang itu Karena Seteknologi teknologinya Kita ngeramu musik Di dalam sebuah Ya kalo sekarang gak gampang gitu ya Software Dulu kita masih turn table gitu Ternyata tetap aja Walaupun udah kayak gini Gila sih canggih ini Susah banget gitu Dan punya Sebuah Art sendiri gitu Untuk Untuk Memadukan musik satu sama yang lain Disitulah Dari situ akhirnya gua Yakin kayak Oh gua kayak jatuh cinta banget nih Sama profesi Disjoki Alhamdulillah Dan udah sekarang Ya gua disini Ya gua disini Ternyata Ternyata